Sementara itu pemirsa petugas gabungan dari kepolisian TNI dan sipil disiagakan dalam pelaksanaan PPKM darurat serentak di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Di Bandung, sejumlah ruas jalan ditutup dan ratusan pos penyekatan didirikan di sejumlah titik. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, penutupan ruas jalan dilakukan selama 24 jam penuh. Pemberlakuan PPKM darurat mulai dilakukan di seluruh wilayah Jawa Barat sejak Sabtu 3 Juli 2021. Tim Satgas COVID-19 dan Apalat TNI Polri mendirikan ratusan pos penyekatan untuk menertibkan mobilitas warga saat diberlakukannya PPKM darurat. Sejumlah seratus pos PPKM darurat ditempatkan di sejumlah wilayah perbatasan serta objek-objek vital seperti terminal, bandara, dan lainnya. Wilayah hukum kepolisian daerah Jawa Barat juga akan melakukan penutupan ruas jalan dengan pembagian tiga zona. Penindakan tegas serta sanksi telah disiapkan bagi warga yang melanggarnya. Kita sudah punya 106 penyekatan dari mulai dari 3-2-1. Rindiknya itu, dan semuanya itu, kita masukkan kemuliaan. Menyekat kemuliaan, komunitas sudah mempersiapkan sehingga kapasitas penyekatan. Kalau ada di dalam ini, kita jadikan di dalam ini. Sementara di Kota Semarang, Jawa Tengah, penutupan sejumlah ruas jalan akan dilakukan selama 24 jam saat pembelakuan PPKM darurat. Ruas jalan yang ditutup antara lain, jalan Pandanaran, menuju kawasan Simpang 5, jalan Pahlawan, dan jalan Ahmad Yani. Sejumlah kendaraan yang mendapat pengecualian antara lain, ambulans, mobil jenazah, kendaraan yang akan ke rumah sakit, dan sejumlah kendaraan logistik. Jadi untuk penutupan jalan yang sekarang kita lakukan, sekarang kita ada di Tuku Muda, tadi kita di Simpang 5. Prioritas yang bisa masuk ke dalam area penutupan ini, yang pertama yang masuk ke rumah sakit. Yang kedua, gojek yang membeli delivery untuk makanan. Di wilayah Semarang terdapat 16 titik penyekatan, namun jumlah ini dapat bertambah jika mobilitas warga masih dinilai tinggi. Selain penutupan jalan, dalam PPKM darurat seluruh mal, serta pusat perbelanjaan, dan tempat usaha non-esensial juga tidak boleh beroperasi. Dari Bandung, Jawa Barat, dan Semarang, Jawa Tengah, tim kontributor melaporkan.